Hai hai, kali ini aku bikin menu simple aja, tapi beneran sih ini bikin ngilere, ini enak banget sih. Bumunya itu loh, ada pedes, manis, gurih, tinggal liubuk-ubuk aja ke nasi panas kayak gini, mantep banget. Pakai resep ini aku jamin gak akan bawa mie sama sekali. Langsung aja yuk, kita ke resepnya. Didihin air, ini pertama kita masukin aromatiknya dulu, ini aku pake daun jeruk, daun salam, serai sama jahe. Kita rebus dulu ya hati ampelanya yang udah dicuci bersih. Nah ini untuk keluarin semua kotoran-kotorannya, jadi nanti hati ampelah kita itu gak akan bawa mie. Ini aku pake panci granit dan kompor listrik ID Life nih, enak banget dipake buat masak-masak kayak gini. Lanjut, sekarang kita bikin bumbunya, halusin cabai, bawang putih, bawang merah, sama kemiri yang udah disangrai. Pake blender ID Life ini cepet banget sih, itungan detik aja, udah beres kayak gini nih. Ati ampelanya gak perlu direbus terlalu lama ya, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dan kita potong-potong lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi hati-hati tunggu sampai agak dingin ya, karena ini panas banget. Panasin minyak lagi, taburin sedikit tepung supaya minyaknya itu kalem. Kita goreng, ati ampelanya gak perlu sampai kering banget ya. Kayak gini aja udah cukup, kalau udah kecoklatan kita angkat dan tiriskan. Sekarang tumis bumbu halusnya, tambahkan serai, sambalang kuas yang udah dikeprek, sama daun ceruk. Bumbui lagi sama gula, garam, kaldu bumbuk secukupnya. Nah, kalau bumbunya udah wangi, masukin ati ampelah yang udah kita goreng tadi, tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya tuh lebih mudah meresap. Kasih deh kecap manis, manisnya tuh kalian sesuaikan selera aja ya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita aduk-aduk-aduk sampai semua bumbunya tuh meresap. Wih, liatnya aja aku udah gak sabar nih mau makan ini. Ini beneran enak banget. Kalau masak ini kalian wajib sediain nasi yang banyak ya, karena orang rumah pasti bakalan nambah sih ini. Diubuk-ubuk aja ke nasi panas, udah bisa bikin pada doyan, pada nambah. Bisa banget buat menu buka puasa kalian. Besok bun, Alat dapur yang aku pake, ini dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save. Nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya, dan kalau kalian udah re-cook ini, kalian bisa tag aku di Instagram, di glen underscore pasaripu. Happy cooking!